KB suntik merupakan salah satu metode kontrasepsi hormonal yang banyak dipakai oleh masyarakat. Suntik KB bekerja dengan cara memasukkan hormon progesteron sintetis ke dalam tubuh. Dalam menjaga kehamilan, suntik KB bekerja dengan tiga cara, yaitu menjaga terjadinya ovulasi, mengeringkan dinding rahim, dan juga mengentalkan lendir cervix, sehingga sel sperma akan sulit untuk bertemu dengan sel telur. Suntik KB ada dua macam, yaitu suntik KB tiga bulan dan juga suntik KB yang satu bulan. Namun, yang dipertanyakan kali ini, setelah melakukan suntik KB, apakah bisa langsung berhubungan? Yang perlu diketahui, setelah melakukan suntik KB, maka diperlukan waktu bagi tubuh untuk menyerap secara sempurna hormon sintetis yang sudah disuntikan tersebut. Dan hal ini biasanya memerlukan waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Untuk itu, setelah melakukan suntik KB, ada baiknya selama satu minggu ke depan tidak melakukan hubungan. Dan jika berhubungan, sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi tambahan, seperti kondom atau ejakulasi di luar. Hal ini dikarenakan, setelah suntik KB, selama satu minggu, tubuh belum menyerap secara sempurna hormon sintetis tersebut. Sehingga, ada baiknya menggunakan kontrasepsi tambahan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.